Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry gamers temen-temen ya Oke temen-temen jadi di video kali ini aku nggak main game dulu temen-temen karena aku mau pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ada beberapa pertanyaan yang gua mau jawabin di sini teman-teman ini baru part 1 aja nanti aku bakal lanjutin di part 2 yang dimana postingan aku mungkin setelah video ini aku upload ya temen-temen jadi setelah ini upload dan ada ya sebelum upload lah sudah ada oke ya sebenarnya temen-temen jadi bakal aku bikin ada dua part temen-temen yang yang pertama dulu ini yang dari video-video aku dulu temen-temen nanti di sesi berikutnya aku bakal bahas di video aku berikutnya temen-temen yaitu di sesi kedua yang itu postingan ya jadi ada dua sesi yaitu ada sesi pertanyaan di sini dan juga ada sesi di sana oke nah jadi di sesi setiap komentar di video aku di live streaming aku ini aku rangkum jadi satu temen-temen jadi aku rangkum jadi satu dan dan aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang buat gua tanyain dan buat gua jawab lah ya lebih tepatnya temen-temen oke nah jadi kita akan memulai dari pertanyaan pertama temen-temen pertanyaan pertama dari Sulaiman Fasya ya oke info mod GT yang baru oke mod GT baru growtopia ya maksudnya ya growtopia yang terbaru ini sebenarnya aku belum ketemu temen-temen untuk mod ke yang terbaru ini karena aku masih mau lihat dulu orang ini terus tet atau enggak temen-temen juga kalau misalnya aku terus tet aku bakal promosiin bukan promosiin ya dalam arti gua bakal bikin videonya dan gua kasih linknya di bawah temen-temen yang membuat kalian ngedownload atau mau pengen beli ya kalau misalnya dia beli ya atau ngejual aku bakal kasih linknya disitu dan disitu aku nggak dalam kutip ya aku nggak promosiin si itunya apa namanya si penjual sinya aku nggak mau karena nanti terjadi kayak nge-stuck update ya jadi wheels itu balik ke diri kalian kalian mau beli atau enggak oke lanjut ke pertanyaan kedua temen-temen oke di pertanyaan kedua temen-temen ada M nggak tahu inisial M ini siapa tapi dia nanyain bang nanti live jam 8 bang please oke sebenarnya aku live ini ya temen-temen banyak dari pertanyaan kalian bang kapan live bang kapan live dan disini aku mau jawab pertanyaan ini temen-temen kenapa sih aku nggak nge-live belakangan ini karena aku mau mengirit pengeluaran aku dulu temen-temen jadi aku pangkas dulu pengeluaran aku selama ini karena kan aku kalian tahu sendiri ya setiap aku lihat kan pasti ada pengeluaran yang dimana aku harus beli kuota temen-temen ya jadi aku selama ini nge-live live streaming itu yang kalian lihat itu selama ini aku tuh pakai kuota temen-temen ya jadi kuota itu aku beli 100 giga itu harganya 180 ribu per itu kalau misalnya aku nggak live streaming cuman upload-upload konten aja itu bisa satu bulan udah sebelum satu bulan ya masih kurang dua dua hari lagi itu satu bulan itu udah fine gitu udah udah fair gitu ya udah istilahnya udah pas gitu 100 giga tapi kalau aku live terus download game sana sini sana sini yaitu abis terkuras aja gitu Bang kenapa nggak pakai wifi aja Bang oke kalau aku pakai wifi teman-teman di sisi lain aku tuh banyak pengeluaran ya aku jadi meminimaliskan pengeluaran dan juga kalau pakai wifi di posisi lain itu teman-teman ya kita harus kalau di wifi itu harus kontrak dulu satu tahun dulu ya baru bisa nyabut gitu ya Nah jadi harus bisa istilahnya ya harus bersabar aja sih lebih tepatnya ya teman-temannya aku tunggu punya rumah sendiri aja sih lebih tepatnya karena aku pengennya kalau punya rumah sendiri kalau masang wifi itu lebih enak kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari IMBiz BZD Oke Bang bikin tutorial bikin proaksi growtopia di PC Bang Oke ini banyak dari pertanyaan kalian tentang growtopia eh tentang growtopia seri maksudnya ya tentang game growtopia tapi di proaksinya teman-teman atau kecilnya ya ya itulah ya pokoknya jadi sebenarnya teman-teman aku selama bikin akun selama ini aku jujuran aja gak tahu gimana cara bikin proksi selama aku cuman taunya teman-teman eh selama ini ya aku taunya cuman bikin cheat aja teman-teman cheat ya dari cheat engine gitu Nah aku belajar dari situ dan itu enggak enggak apa ya istilahnya aku enggak les gitu atau enggak belajar datang sama orang sana sini sini enggak gitu aku otodidak teman-teman otodidak itu adalah mencari informasi-informasi di internet dan jadi ayah aku bisa bikin cheat itu cheat game growtopia itu tuh gara-gara aku belajar dari YouTube dari YouTube aku belajar gitu download videonya ini 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 gimana cara bikinnya gimana cara sekernya yang biar dapat sih adresnya gimana cara dapat aopnya gimana dapat offsetnya yaitu itu belajar dari situ semua teman-teman dari di YouTube kebelajar aja dari YouTube ya makasih buat Iambits udah nanyain aku ya soal proksi sorry aku nggak bisa bikin proksi ya teman-teman kalau kalian mau bikin proksi yaitu coba tanya aja yang sama yang lebih ahli lagi dari aku ya teman-teman soalnya aku nggak tahu ahli banget toal script script ya sorry banget Oke kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya teman-teman Oke dari Erie bantutorial pasang SC script ya script di growtopia PC private server contohnya scdub item Oke aku sebenarnya teman-teman kalau misalnya private growtopia private yaitu ya teman-teman ya aku selama ini enggak tahu eh script di growtopia private selama ini aku mainnya di growtopia ori nggak pernah aku main yang private kecuali ada beberapa minggu lalu aku pernah main private ini private server kayak CPS aku pernah main dua kali tiga kali udah tuh tiba-tiba ada temen atau subscriber aku bilang katanya disitu ada nge-scam jadi wheels aku langsung berhenti gua balik lagi ke growtopia asli gitu karena banyak juga ada dari konten kreator bukan aku aja gitu ada konten kreator juga yang bilang katanya ya iming-iming aja sih private server gitu ya pokoknya aku enggak mau sih kayak gitu ya Oke kita next pertanyaan berikutnya Oke legend abadi kalau lo ngontrol kenapa takut rumahnya kebakar padahal ngontrol tinggal selamatin barang-barang habis itu langsung bakar colokannya lezen abadi ini aku jawab ya pertanyaan ini ya teman-teman ini agak sedikit sensitif jadi buat legend abadi nih ya lebih baik di filter lagi omongannya jadi eh maksudku disini temen-temen ah kenapa sih aku cabut colokan itu karena dan gua tahu ya gua ngontrak gitu ya di sini entry ngontrak entry ngontrak jadi ini disini sekontrak-kontraknya Hendry gitu ya Hendry ngontrak nih rumah Hendry tetap jaga tetap jaga barang-barang yang ada di kontrakan ini Hendry tetap jaga yang dikasih udah fasilitas yang udah bagus ya Hendry itu udah tempat yang udah dikasih tempatnya nyaman gitu ya Hendry harus rawat gitu ya sama kayak rumah Hendry sendiri nantinya nanti ke depannya kalau misalnya Hendry punya rumah sendiri Hendry bisa belajar dari sini gitu jadi Wills buat lezen abadi eh kenapa sih aku selalu cabut itu karena itu menyelamatkan barang-barang terpenting terutama barang apa lagi ya komputerku ini barang ya barang-barang yang aku udah beli ya udah capek hasil kerja keras aku sendiri ya kayak kosong-kosong aku juga ya itu aku harus jaga gitu ya ya oke oke kita next lagi pertanyaan berikutnya Oke dari temi gaming gak jelas buat sumpah Oke ini yang video aku soal tutorial ya kayaknya ya atau ini aku lupa deh bentar aku coba cek dulu ya teman-temannya aku agak sedikit lupa pertanyaannya ini jadi thank you buat temis gaming aku next nanti ke depannya aku bakal coba bikin video yang lebih jelas lagi dan aku bakal lebih ya lebih upgrade lagi ya aku lebih berhati-hati lagi untuk bikin videonya lagi teman-teman aku bakal bikin schedule lagi biar lebih bagus dan biar menarik lagi ya kayak kalian kayak dulu lah ya teman-teman ya Oke kita lanjut lagi dulu ya teman-teman next Oke dari Farah Fajar Bu lanjut Bang suruh dan yang bisa dijual apa aja Bang akun ajakah atau bisa item dan mata uang juga atau yang biasa dicari orang Oke ini pertanyaan yang bagus banget jadi video aku soal kasatria online teman-teman Oke jadi dari Fajar BU sebenarnya aku pengen banget bahas-bahas soal kasatria online itu cuman nih nanti aku ini ya jadi disini teman-teman dia nanyain apa sih yang dijual di situ sih gitu sebenarnya ah kalian udah pada tahu sih itu dijual pada umumnya yang kali udah mainin kayak growtopia kalian udah tahu kan jual apanya tujuannya apa gitu kayak main growtopia kalau di growtopia kita jual item nih jual item jual wl-nya Nah kalau di kasatria online kalian kebalikannya yaitu menjual item sama masih masih tetap sama cuman kalau di kasatria kan nggak ada wl yang nggak ada wl kalau dia mainnya duit ya mainnya gold GTA gold yang ada inginnya yang ada di dalam gamenya itu nah kalian bisa jual itu teman-teman ya kalian bisa jual mata uangnya nah mata uang yang di dalam gamenya ya teman-teman yang mata gamenya kalian bisa jual itu secara eh ini ya secara teman-teman kalian yang mau pengen beli aja gitu ya ks3 online ini sebenarnya game Java teman-teman kalau kalian mau bikin cipnya tuh ada teman-teman enggak usah lagi kalian mau bikin cipnya sebenarnya udah ada tapi kalau dikasih teronan kalian kena band teman-teman kalau kalian pakai cip ya tapi kalau kalian punya Bang kok orang pakai auto clicker ya Bang ya Nah itu auto clicker itu udah diizinin teman-teman ya udah diizinin sama si developer dari kasatria online jadi udah diizinin udah di kayak istilahnya udah udah dimaklumin aja lah gitu ya auto gitu ya udah biarin aja lah orang auto gitu banyak orang yang udah pakai auto teman-teman dan sampai-sampai ada lima or lima akun aja di login ya kayak kita bikin di growtopia layak akun bot gitu ya ya kayak gitu lah sama persis ya teman-teman kita ngebot gitu ngefarming kalau di growtop di kasatria online dan namanya farming teman-teman farming gold gitu kita next lagi berikutnya Oke disini ada pertanyaan dari Muhammad Hakim proaksi Android ada nggak sih Bang buat teks sbj Oke pertanyaan yang sangat bagus banget ya ah kalau untuk proksi Android selama ini aku kan enggak terlalu up to date ya teman-teman ya belakangan ini sorry banget teman-teman aku enggak tahu up to date tentang proksi atau teman-teman ya jadi proksi ini selama aku alami teman-teman kalau proksi ini aku agak sensitif banget ya apalagi aku waktu itu dapat info bahwa yang aku pernah promosiin yang apa ya seri motion ya eh bukannya apa ya Oh ya surfer itu ya yang surfer ya ayam yang surfer itu ya proksi surfer Nah itu kan skemer tuh nah jadi dari situ banyak orang yang ngehek nanyain aku Bang 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 well aku hilang Bang Bang DL kuilang bang Nah itu dari sekian itu dan aku nggak mau lagi bikin video tentang proksi ini teman-teman ya ya sampai ketemu yang proksi benar-benar yang proksi lagi dan terpercayalah pokoknya sampai aku ketemu orangnya yang teman-teman ya Oke kita naik lagi pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya kita cari yang lainnya teman-teman Oke nah pertanyaan dari ini ya best eh ada yang nanyain dari sepuh gaming Oke sepuh game ya sepuh game bukan sepuh gaming sepuh game ya Anda suka kalau bahas-bahas game kasatria online Bang lanjutin aneh CC di grup nanti kalau videonya banyak bermanfaat Bang Oke eh thank you buat sepuh game ya sebenarnya aku mau pengen bahas itu tapi ya Seperti yang di video ke di beberapa menit yang lalu teman-teman ya udah aku bahasin ya kalian bisa lihat aja sendiri ya udah aku bahasin soal ini teman-teman kita ada pertanyaan lagi dari Envin GT CPS foundernya bukannya dari luar negeri ya hmm kalau luar negeri aku nggak tahu teman-teman tapi jujuran aja aku kalau CPS teman-teman aku kurang paham banget ya tapi kalau perasaan aku sih eh bukan perasaan sih apan eme dari ada beberapa orang komen katanya ada yang buatan dari Indo gitu tapi nggak tahu bener atau enggak aku juga nggak tahu jadi ya aku percaya yang orang yang udah kena scam itu bilang jadi aku berhenti aku mending fokus ke ini aja sih Kakuna utama aku aja Oke next nah ini ini dari ilham ya harusnya 24 jam Bang biar rame ini harusnya 24 jam bukan 24 Januari ini sebenarnya aku pengen banget live 24 jam teman-teman tapi di sisi lain aku meminimalis kondisi badan aku lagi teman-teman balik lagi kondisi badan aku aku nggak bisa memaksain koneksi badan aku untuk ngelipe ya teman-teman jadi ngelipe 24 jam itu sakit banget jujur sakit banget guys Oke kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Henry J wah namanya sama nih J Henry James Jeremy Sukma Oke satu jam buat desa doang tapi ujung-ujungnya pakai cheat sabar ya Bang makasih buat Henry Jerome Jeremy ya sebenarnya aku kalau untuk pakai cheat ya teman-teman sebenarnya aku nggak mau pakai cheat pas aku live streaming Resident Evil 4 ya nggak mau pakai cheat aku sebenarnya cuman karena didone terus didone terus didone terus ya jadi kesel gitu ya kayak ke trigger aja sedikit gitu ya udahlah wes aku cepat-cepat tamatin aja gitu eh ternyata Resident Evil 5 udah rilis gitu jadi aku mainin Resident Evil 5 tapi ternyata udah selesai semua ya Resident Evil 5 dan Resident Evil 4 udah tamat Oke satu jam ya memang sih sebenarnya aku nggak mau pakai cheat jujuran aja untuk nganamatin game itu nggak butuh tamatin itu ya Oke thank you buat Henry Jerome Oke pertanyaan udah jawabin sebuah teman-teman ya dan thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan kesimpulan dari video ini temen-temen kalau kalian ada pertanyaan lagi untuk kedepannya biar channel ini makin maju itu atau kalian punya sarani mencoba bahas growtopia lagi Bang Bang atau bahas ini lagi Bang kasat online Bang Bang ada yang ini boleh komen aja terserah kalian dibawa ya temen-temen aku bakal jadiin satu lagi untuk komentarnya dan kita bakal bahas lagi di Q&A berikutnya temen-temen ya Oke biar gua kumpulin dulu nanti kita bakal bahas di video berikutnya Oke see you the next time kita di video berikutnya dan rada temen-temen